Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Menurut KBBI, miras atau minuman keras diartikan sebagai minuman beralkohol yang memabukkan seperti tua, arak, bir, anggur merah, dan lain-lain Minuman ini diperoleh dari fermentasi bahan nabati yang mengandung karbohidrat Seluruh dunia memiliki mirasnya masing-masing dengan nama yang berbeda-beda Jangankan seluruh dunia, Indonesia sendiri memiliki ragam jenis miras di setiap daerahnya Sedangkan di Jazirah Arab, miras dinamai Khomar Namun sebenarnya, istilah Khomar memiliki pengertian yang lebih luas Kata Khomar tersusun dari huruf Khaw, Mim, dan Ro yang secara harfiah berarti penutup Contoh penggunaannya adalah pada kata Khimar yang berarti penutup aurat bagi wanita Sedangkan miras dinamai Khomar karena ia menutup akal pikiran Sebab meminum Khomar dapat membuat seseorang kehilangan akal sehatnya atau mabuk Maka dari itu, istilah Khomar dapat digunakan untuk setiap unsur yang menyebabkan tertutupnya akal sehat Walaupun begitu populer dalam peradaban manusia Dalam syariat Islam, meminum miras atau Khomar hukumnya adalah haram Melalui Al-Quran, Allah menegaskan bahwa meminum Khomar adalah perbuatan setan dan lebih besar keburukannya ketimbang manfaatnya Sekalipun begitu, ada satu hal yang menarik tentang pengharaman Khomar Ternyata Allah tidak menetapkan keharamannya tiba-tiba begitu saja Melainkan melewati serangkaian tahapan Pada awalnya, Khomar adalah minuman halal sebagaimana minuman lainnya Orang-orang Arab termasuk kaum muslimin biasa meminum Khomar di pagi, sore, dan malam hari Biasanya untuk menghangatkan tubuh Mereka juga biasa meminumnya kalau berkumpul atau merayakan sesuatu Kita simpulkan, pada awalnya, minum-minum Khomar dan mabuk-mabukan adalah rutinitas sehari-hari yang halal Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menyinggung Khomar untuk pertama kalinya Dan dari buah kurma dan anggur Kalian jadikan darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir Dalam ayat ini, Allah mengingatkan manusia agar memikirkan besarnya karunia Allah Salah satunya berupa buah kurma dan anggur yang memiliki banyak manfaat Tapi satu hal yang paling menarik perhatian Di ayat ini, Allah menyebut Khomar sebagai minuman yang memabukkan Beberapa sahabat yang peka pun menyadari hal ini Mereka mensinyalir, ini adalah suatu isyarat yang tidak baik dari Allah terhadap Khomar Sebab memabukkan adalah kata yang berkonotasi negatif Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah r.a. setelah Rasul s.a.w. hijrah ke Madinah Beliau mendapati masyarakat gemar meminum khomar dan makan dari hasil judi Ketika itu memang belum ada hukumnya alias mubah Tetapi beberapa sahabat mulai merasakan keganjilan akan hal ini Salah satunya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab r.a. Perlu kita ketahui, Sayyidina Umar adalah seorang individu yang tegas dan temperamen Tetapi hati dan jiwanya bersih Parilaku meminum khomar dan berjudi menimbulkan keresahan dalam dirinya dan membuatnya insecure Sebab ketika ia meminum khomar, ia lepas kontrol dan semakin agresif Akhirnya ia dan beberapa sahabat mengunjungi Rasulullah s.a.w. untuk menanyakan hal ini Allah pun menurunkan ayatnya untuk menjawab pertanyaan mereka Mereka bertanya kepadamu tentang khomar dan judi Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya Kata Ifmun di sana diterjemahkan dosa besar Ada juga yang menerjemahkannya keburukan Menyikapi ayat ini, sebagian sahabat yang penuh kehati-hatian langsung meninggalkan meminum khomar Sedangkan sebagian lagi menilai Karena di ayat ini tidak ada bunyi larangan Dan disebutkan bahwa khomar ada manfaatnya walaupun lebih besar keburukannya Mereka tetap meminumnya Beberapa waktu kemudian, terjadilah suatu peristiwa yang kikuk Direwayatkan oleh Imam Al-Hakim Saidina Ali Ibni Abi Talib r.a. menceritakan Ketika masuk waktu salat maghrib Seorang sahabat yang baru meminum khomar maju sebagai imam Karena dalam keadaan mabuk, ketika membaca surah Al-Kafirun Ia salah baca di ayat ketiga Yang seharusnya Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah Malah ia baca Dan kami menyembah apa yang kalian sembah Berkenaan dengan peristiwa itu, Allah pun menurunkan ayat tentang khomar untuk ketiga kalinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk Sampai kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan Di ayat ini, Allah sudah memulai pelarangan meminum khomar Namun hanya ketika akan sholat Kau muslimin tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk Ini semakin mempersempit peluang bagi sahabat yang masih gemar minum Mereka harus berpandai-pandai agar tidak mabuk ketika masuk waktu sholat Keadaan ini pun membuat satu persatu sahabat mulai mengurangi kebiasaan minum mereka secara perlahan Mulai dari mengurangi takarannya hingga ada yang berhasil lepas sepenuhnya Sekalipun begitu, tetap ada sahabat yang terus melanjutkan kebiasaan ini Alasannya karena masih belum adanya larangan tegas Di samping sulitnya meninggalkan kebiasaan Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Fenomena ini terus merasahkan Sayyidina Umar radiyallahu'an Ia pun membicarakannya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam Akan berbagai dampak negatif meminum khomar bagi kaum muslimin Lalu berdoa Ya Allah, perjelaslah kepada kami mengenai hukum khomar ini dengan penjelasan yang memuaskan Akhirnya turunlah ketegasan Allah terhadap hukum meminum khomar Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum khomar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah Adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung Dengan tegas, Allah menyatakan larangan meminum khomar Bahkan menyandingkannya dengan perbuatan-perbuatan syirik Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Al-Bayhaqi Sayyidina Ibnu Abbas radiyallahu anhumah menceritakan ada dua suku dari golongan ansar yang biasa hidup rukun Suatu ketika, mereka mabuk khomar Lalu lepas kontrol, saling mengganggu hingga terjadilah pertikaian di antara keduanya Kejadian ini membuat kerukunan mereka menjadi retak Bahkan berakhir dengan permusuhan antara kedua suku Allah pun menurunkan ayatnya Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khomar dan berjudi Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat Maka tidakkah kalian mau berhenti? Dengan turunnya ayat yang menyatakan keharaman khomar Maka secara resmi, hukum meminum khomar berganti menjadi haram Diriwayatkan dari Anas bin Malik radiyallahu anhum Setelah Rasulullah menyerukan hukum meminum khomar telah diharamkan Penduduk muslim Madinah pun menumpahkan seluruh stok minuman khomar mereka ke jalanan Yang saking banyaknya membuat jalan-jalan Madinah berubah menjadi sungai khomar Masya Allah, dengan rahmat Allah dan bimbingan Rasulnya Secara bertahap, kaum muslimin akhirnya berhasil menghentikan kebiasaan meminum khomar ini Ini adalah sebuah pencapaian yang gemilang Mengingat khomar sudah menjadi bagian dari hidup mereka selama ini Sejak pengharamannya, pandangan kaum muslimin terhadap khomar berubah 180 derjat Rasul s.a.w. menyebutnya sebagai umul khabaif Yang berarti induk dari segala keburukan Sebab meminumnya dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan-perbuatan dosa lainnya Betapa dahsyatnya kejelekan meminum khomar ini Sampai-sampai Rasul s.a.w. melaknat semua yang berurusan dengannya Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah s.a.w. melaknat 10 golongan disebabkan khomar Semoga Allah menjauhkan kita dari mendekati khomar Demikianlah video kita kali ini Semoga memberi manfaat bagi kita bersama Jangan lupa subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain Mari berbagi pengetahuan Islam dan mari berbagi kebaikan Wabilahi taufiq wal hidayah Wallahu'alam bil sawad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton